Halo guys, firman Tuhan menghimbau kita untuk menjaga hati kita penuh dengan kekudusan Tuhan Tujuannya cuma satu, supaya tidak timbul pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran konyol Pembunuhan, perjinahan, perampokan, pecabulan, dan lain sebagainya Kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang tidak percayakan Tuhan, bahkan tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak menjaga hatinya dengan kekudusan Tuhan Melakukan hal-hal yang bodoh, pencabulan, perjinahan, penculikan, pembunuhan, itu terjadi Karena mereka tidak bisa menjaga hatinya, maka timbulah pikiran-pikiran bodoh Oleh sebab itu, firman Tuhan menghimbau kita di dalam Amsal 4, E 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Dari hati akan timbul pikiran baik atau jahat Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita Iblis akan dengan gampangnya memakai pikiran kita untuk kita jatuh dalam dosa Di dalam Matthew 15, E 19, perhatikan baik, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, supapalsu, dan hujan Kalau kita tidak bisa menjaga hati dengan kekudusan Tuhan Kita gampang banget menghujat orang, menghakimi orang Menyumpai orang, menghakimi orang Keluar perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan cabul, pikiran cabul Karena hati kita tidak penuh dengan kekudusan Tuhan Saya mau katakan Cara Untuk bisa menjaga hati dengan kekudusan Tuhan Secara konsisten Poinnya adalah Tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan Berpartner dengan Tuhan Dengan cara Jangan jauh doamu dari Tuhan Yang kedua Jangan jauh Kamu tidak membaca firman Tuhan Kamu harus dekat membaca firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan sendiri dan Tuhan sendiri Kalau kita baca firman Tuhan Kita berdoa Selalu berkomunikasi baik dengan Tuhan Percayalah Kita akan tetap teguh di dalam pendirian Tuhan Kita tidak akan menuruti keinginan daging kita Dan keinginan iblis Untuk membawa kita ke dalam dosa Karena upah dosa adalah maut Tetap konsisten Melakukan kebenaran Sebab hal itulah yang dikandaki Allah buat kita Ketika ada masalah datang Tetap bersyukur Berharap kepada Tuhan Yesus Kristus Jika engkau melakukan dosa hari ini Engkau minta ampun sama Tuhan Dan bertobat konsisten sama Tuhan Untuk tidak melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan Ketika ada dosa menaungi kita Cepat-cepat cari Tuhan Katakan tidak akan dosa Percayalah Rok kudus yang ada di dalam pribadimu Akan selalu menjagamu Menyertaimu Menghidupkan kebenaran firman Tuhan Di dalam pribadimu Ketika dosa mengintimidasi Iblis memanipulasi Tuhan akan menolong Rok kudus akan mengaktifkan setiap statement kita Cara berpikir kita Hati kita Untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan Ayo aktifkan Rok kudus Berpartner dengan Rok kudus Maka hidupmu akan berkenan selalu di hadapan Tuhan Dan jangan lupa Jadi berkat dimanapun kita berada Karena kita adalah Terang dan garam Kristus Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita See you